Ini apaan nih? Lah gua shock, gua bener-bener shock Loh liat nih ukuran udangnya Nggak main-main nih, nggak main-main Ini bakal berantakan banget, tapi seru banget Halo Youtube Lads, gue Adanit Balik lagi di channel Bungkus Yang Bangga Makanan Indonesia Dan hari ini gue lagi di daerah Gading Jadi kalian mungkin pernah ingat video gue tahun 2020 awal Itu gue pernah review Tahu Go Dan 2020 September kemarin gue pernah review namanya Bak Wande Itu kan sebenernya adalah usaha yang ngebuka mitra ya Alias franchise Kemarin itu mereka aja perharinya Karena viral bisa ngejual Rates-nya 1000 pieces perhari Dan gue pengen tau aja di tahun 2021 ini Mereka penjualannya gimana sih? Masih menjanjikan kah usaha? Ini kenapa gue bikin video ini? Supaya bisa menjadi ide usaha kalian semua Di saat pandemi seperti ini Mungkin kalian butuh penghasilan tambahan Apakah kalian usaha jualan gorengan bersih Kayak Bak Wande atau Tahu Go? Masih menjanjikan apa enggak ya? Ikutin gue terus Jangan skip videonya See you nanti Oke Kita mau nyamperin ini Bak Wande Gue penasaran nih Kalau dulu dia bisa 1000 pieces Dalam jangka waktu berapa bulan Ini kira-kira omsetnya menurun Atau malah tetap Dan malah makin nambah Kita tanya Udah halo mas Maaf ganggu sambil goreng nih Mas siapa namanya? Ahmad Ridwan Mas Ahmad Ridwan Saya lihat goreng mulu dari tadi Bak Wande Bisa goreng berapa sih mas? Kalau per hari mas kira-kira Sekarang paling banyak 10 kilo 10 kilo? 10 kilo tepungnya Kalau misalnya di PCC itu bisa berapa? 1000? 2000? 1 kilo 55 piece Berarti 10 kilo 550 550 per hari Ini baru 1 outlet ya Ini ada berapa sekarang 90 outlet Itu kalau misalnya rame banget bisa lebih dari 500 Berapa biasanya? 12 12 Pakal 15 15 550-an ya Ada rasa baru enggak sih mas? Ada mas Apa tuh? Jagung sama jagung pepperoni Jagung sama jagung pepperoni Oke Jadi kan mereka kemarin punya rasa tuh Ada rebon Ada teri Ada pepperoni Nah ini 2 lagi muncul yang baru nih Ada bawan jagung Sama jagung pepperoni Gila nih Yang enggak boleh ketinggalan Jangan sampai enggak pakai Ini sawasnya the best Kita mulai dari si bawan jagung Ini masih sama ya bawan Terus dalamnya ada kucaenya juga Terus ini ditambah sama jagung Tuh Tuh Uuuuuh Uuuuh Sama lah Uuuuh 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 Wow Yang kalian lihat disini bawannya penuh dengan jagung Kasih jagungnya royal Dan karena pakai jagung Jadi bawannya tuh ada gurih-gurih Dan manisnya dari si jagung Dan tambah pakai saus asam manisnya yang enak banget Yang pepperoni lebih sip lagi Karena udah dapat manisnya jagung Gurih-nya si bawan Mantepnya kucai Udah sama tengahnya ada pepperoni lagi Biar lama gurih dan makin miti Alias berdaging Gila Gue udah gak sabar Ngambil si bawan raksasa Wuuuuh Ini bakwan apa pizza Yang jual aja nanya Apalagi gue yang makan Ini apaan nih Fris Lo loang tahun Gak Oh lo gak loang tahun Gak Ini buat gue berarti Iya banget Laga Shok Gue bener-bener shok Wah Shah Lo lihat nih ukuran udangnya Ini harus dicoba ini Ini baru disini kayak di Indonesia Bakwan dibikin jadi kayak pizza gini Tiba-tiba kita belah nih Udang beneran sampai udang tipu-tipu nih Ini lo lihat nih Udang beneran Ukurannya gede Tuh Nih Lo lihat perbandingannya si udang sama si bakwan Kita coba udangnya ya Udangnya juga fresh Manis dagingnya Gue gak bisa ngangkat nih Gue cuma bisa narik doang Let's go Dengan adonan yang sama ya Kayak bauan biasanya Cuman ini ukurannya lebih gila Ada yang kurang nih Kayaknya yang kecil gak bakal muat Buat makan segini Yang kecil segini Gue abis minta berapa 10 Mana nih Mana nih Yang kurang nih Ya ampun Ini minumnya pakai sedotan apa gimana Oh buat sedotan ya Enggak lah Coba kita guyur ya Pizza bakwan Gak main-main nih Ini bakal berantakan banget Tapi seru banget Let's go Usul ya Ini bakwannya aku udah buka di jembaran Bali Ambil makan bawan sama udang Lihat laut Indah banget kayaknya nih Kita makan bawan pakai udang utuh Masya Allah Allah wakbar Men gue happy banget Happy banget Ah Ancur Ancur Gila Lo belum sah jadi pecinta bakwan Kalau lo belum nyoba bakwan ini Parah Nah ada Ica lagi nih Pasti masih inget nih Ica Apa kabar lo Baik Masih lo ya Bawannya masih ya Masih Outlet masih sekarang Yang di waktu itu Di Tamrin City Dah sekarang Gue pengen tau perkembangannya Sekarang lo total udah punya berapa outlet Punya gue pribadi sih Empat sekarang Nambah Udah dua sekarang jadi empat Iya Wah ketagihan lo ya Iya Karena profitnya Jadi pengen nambah terus Tunggu Kalau lo dari dua Tiba-tiba nambah empat Otomatis kenapa lo nambah Karena profitnya oke dong Oke makanya Kalau enggak kenapa Gue ambil ya kan Bisnisnya sih bagus Betul betul Jadi gimana Cak Punya satu dua Sekarang punya empat Boleh cetain dikit aja Kira-kira gimana pengalaman lo Ya pengalaman gimana Ternyata sih pas gue buka Yang di Tamrin itu pertama Gue kan gak expect Bakal serame itu ya Sampai akhirnya gue juga nambah lagi Dan ternyata emang perkembangannya si Bakwan ini Emang bagus banget gitu Sekarang udah banyak di mana-mana di Jakarta Bahkan sampai keluar kota pun juga udah buka Gue denger-dengar kayaknya udah 90 kalau gak salah ya Sampai Lombok Event gue denger nih ya Pontianak juga buka Ya kan maksudnya Originalnya Bawande itu Bawande itu Bawande ala-ala Pontianak Tapi dengan twist modern dan rasa yang berbeda-beda Penjualan gimana Cak Sorry gue harus nyala penjualan Karena pasti orang-orang harus tahu Dan gue pengen ini jadi inspirasi atau ide bisnis buat mereka Kira-kira penjualan lo Dari awal-awal sampai sekarang Gimana keadaannya Sempat turun kali PPKM ya Ya ada sedikit sih Penurunan memang ada ya Waktu lagi PPKM Semua lagi struggle juga ya Tapi memang sekarang ini udah lumayan lah Balik lagi Kita udah kayak tetep stabil lah Orang-orang dalam kata lain Masih nyari ya Of course Gue sih masih oke banget Tapi yang ditamarin gitu ya Ada lo ada pesan-pesan buat orang-orang Yang kira-kira masih ragu Gue mau mulai usaha Cuman gue gak tau usaha apa Kenapa harus Bawande? Ya balik lagi itu sih Investasinya cukup rendah Dengan BPKM juga cepat lah Terus juga produknya sendiri sih Ya bisa dijamin lah Ya lo juga tadi cobain gimana sih Nah sekarang kita akan nyamarin tahu go Setelah tadi kita makan Bawande Ini ada tahu go juga Yang tahun lalu pernah gue samperin Nah ini dia nih Tahu go ID Harganya dari 8.000 rupiah Dapet 5 tahu Masa cuma 5 Kita pesan yang banyak kali ya Wah buset Ini udah goreng lagi Sekarang udah kosong lagi mas ya Iya Buset kosong terus Dalam waktu 15 menit 15 menit Bisa goreng lagi Dari penuh sampai kosong lagi Ini bu ke Udah setahun Cuman yang beli masih terus-terusan sampai sekarang Masih sekarang Masih banyak juga orang Nggak bosan dong berarti Nggak bosan setiap hari Nuset Ini sekali goreng bisa berapa kali goreng Sekali goreng itu tahu 100 piece Sehari itu 1400 Itu hari-hari biasa lah ya Pastinya kalau rame bisa lebih lagi Kalau rame bisa lebih lagi Bikin itu 2000-an sampai ya Jadi masih dibungkusin aja Ini yang tahun 15 ya Tapi 2 box Nah kalian pasti inget sama video gue yang satu ini Tahun 2020 awal gue pernah nyobain tahu yang fenomenal Tahu Go Nah di awal tahun 2021 Kalian bayangin Tahu Go ini sudah punya 400 outlet tersebar Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jabodetabek Menyusul Bali Wah teman-teman di Bali Good news nih Ya kita langsung coba aja nih Apa sih bedanya tahu goreng Dengan tahu-tahu kriuk yang di luar sana Gue abis ini lah Kita coba Kriuk banget ya Resep kriuknya Memang cuma tahu gue doang yang punya Khas banget Jadi ini tahu yang di luar sana Setelah lawan yang di luar yang sudah cukup panas Dan matang Disiram sama kriuknya Yang khas banget dan crispy parah Jadi crispy outside Lembut banget di dalam Isiannya juga gak kopong ya Jangan salah Tuh isiannya padat Atau lembut Bahaya Bahaya Pengen terus munyah Nah tadi lo udah lihat sendiri Gue makan tahu go Biasanya tahunya tuh Pong doang tuh Kulit doang Tahunya Ya kagak di sini Kosong Udah crispy luarnya Dalamnya juga di sini Nah hari ini gue udah ada Mas Abi Mas Abi boleh dijelaskan sedikit Mas Abi Siapa dan dari mana nih kira-kira nih Ya saya Abi Marketing Communication dari PT OTW Maju Bersama Oke Ya manajemennya dari Tahu Go Oh berarti Tahu Go Mbak Wande Sama Besang Pop ini Under satu manajemen PT Satu PT OTW Maju Bersama Awal tahun 2020 Saya pernah datengin langsung Gara-gara saking viralnya Tahu Go ID Saya pengen tahu nih perkembangannya Kira-kira Masih menjajikan gak sih ini Usaha Tahu Go Event di tahun 2021 Penjualannya seperti apa nih Kurang lebih Bisa ceritain gak Kalau dibilang viral Sampai sekarang viral Tapi sekarang Kita channelnya ada di TikTok Di TikTok itu Kita dikenal Tahu viral Banyak banget TikTokers yang Sekali coba Tahu Go Itu mereka pada seneng banget Karena kriuknya sih Masih konstan ya itu Di social media Postingan nonton Tahu Go Event sampai 2021 Masih terus muncul Which means Buka social media Iklannya akan terus ada ya Berarti diuntungkan banget dong Mitra-mitra yang tahu Go bukain itu Selalu terpromosiin Jadi karena viral itu Sampai saat ini Kita udah buka Lebih dari 400 cabang Jadi kita ada di Jawa Tengah Jawa Barat Jabodetabek Jawa Timur Itu juga ada Nanti kita bakalan Menyusul itu di kota-kota lain Paling dekat kita di Bali Mas kira-kira Ada yang bisa disampaikan Buat teman-teman di luar sana Yang masih ragu Pasti pandemi ini Mereka butuh penghasilan tambahan Karena kan ekonomi menurun Ya kita butuh Masukan tambahan Apalagi ini investasinya Kalau tadi ngobrol sama Ica Lumayan rendah Ya betul Gimana tuh Jadi Ica itu memang Mitra kita di Bawandei Kenapa Ica milih Karena memang untuk Bisnis gerobakan ini Bisa dibilang Terganggu tetap Di masa pandemi ini Tapi nggak yang seperti Restoran-restoran yang harus Dying gitu Karena untuk Bisnis gerobakan itu Melalui online Gojek dan Grabfood Ini kalian buka dimana Masih bisa ya mas ya Boleh tau kontaknya nih mas Mungkin saya bisa share Nanti ada di deskripsi Kebetulan untuk Jakarta Itu kita udah close Udah penuh Penuh banget Jadi kesempatan sebenarnya Itu terbuka lebar Luar Jakarta sih Ini banyak yang Luar Jakarta Mas Dengar-dengar ada yang Pisang Pop Pisang Pop Ini brand terbaru kita Ini gue akan pesen Pisang Pop nih Nah Oh ini tempatnya nih guys Ini paling menarik sih Oke Ini bentuknya pisang Dan Saya notice Ini ada bolongannya Boleh saya buka? Boleh Disiapin aja Langsung buka Oke Dimasukin sausnya Begini Dan ini bisa dibuka lagi Untuk pisangnya Oh gini Oh wala Ini mau makan di mobil Nunggu macet Bisa Iya gak Gak berantakan gak sih? Mas Ini pake pisangnya Berarti pisang kepok dong? Ini pisang kepok tuh Biasanya kalo pisang goreng pontianak Nah itu juga pake pisang kepok tuh Nah ini juga pisang kepok Pisang kepok tuh lembut Manis Digoreng tuh enak banget Iya Ditampak wijen itu Bikin wangi sih Iya bener nih Ini ada wijennya cuy Bisa liat disini Dan ini wajib makan sama Cocolan serikaya Cocolan serikaya Ini berarti untuk satu Korpsi begini harganya berapa? 20? Satu set gini dengan topiknya ini 28 28? Iya betul Kalo tanpa ini? 23 ribu 23 ribu Dapet sekitar 20 pis 20 piru Nah ini dia waktunya gue nyobain sih Pisang pop Pisang pop ini lo bisa liat disini Packagingnya lucu parah Bentuknya pisang gitu Terus mereka udah ngedesain Supaya kalian makannya gampang Awalnya putuh begini Terus dirobek Tinggal begini Ini juga dirobek Masukin sausnya jebret kelar Lumayan simpel parah Kita akan coba dari pisangnya dulu Tanpa pake apa-apa Oke ini pisangnya gue liat ini tipis Terus juga crispy banget Terlumuri tepung gitu semuanya Dan ada wijennya Kita langsung coba aja di sebelah Ini pembedanya Jari si wijennya Gue pribadi sih Makan pisangnya doang Tanpa cocolannya udah nyaman Tapi gue gak tau Kita akan coba cocol ke Cocolan seri kayanya Nih ya Tinggal begini doang nih Seilah Oh cocolannya kental ya bos Oh wow Ada sedikit manisan Tapi dari teksturnya yang soft thick And creamy banget Nanti kalau makan pake pisangnya Ini nambah rasa yang menurut gue Cukup Gue gak nyangka Bisa kayak gini gitu Dari tipe Ini saus seri kayanya Yang menurut gue Tidak terlalu strong Tidak terlalu seri kaya yang kental Yang seri kaya banget lah Ini yang seri kaya yang Agak sedikit light Menurut gue Mungkin kalau terlalu kental Akan tabrakan sama manisnya si pisang Dan juga harumnya si wijen ini kali ya Jadi dibikinnya agak soft Supaya masuk sama si pisangnya ini Oke nah mas Abi Tadi barusan nyobain pisang pop Ukuran pisangnya Itu crispy nya Manisnya dan lembutnya Wah gokil Mas baru nih Ini baru banget Belum seminggu Belum seminggu Belum seminggu Ini brand terbaru kita Dari PT WTW Maju Bersama Kita punya konsep pop art Jadi orang bisa liat lah Warnanya ini Jreng banget Ngejreng Pink Biru Kuning Dari jauh udah Apaan tuh Gitu Bener 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 Jadi konsepnya apa tadi Pisang kriuk Jadi konsepnya pisang kriuk Dengan wijen Kita juga punya Play atau topping lah Topping seri kaya Packagingnya sih sebenarnya Yang salah satu menarik Nah iya bener bener Kalian ngeliat tadi packagingnya Kalau tadi Bawande sama tahu gue Memang kotak ya Cuma untuk pisang beda Berbentuk pisang kaya smiley Bentuk pisang Dan ada tempat untuk taruh selainya Jadi orang gak perlu Dua tangan Jadi satu tangan pun bisa Terkonsep biar praktis ya Betul Untuk sementara Udah ada berapa outlet pisang pop? Kita sampai hari Sabtu nanti Akan buka terakhir di Galaksi Bekasi Itu ada 4 Kelapa gading Tebat Cepaka putih Kalau tahu gue udah close Untuk Jakarta Mbak Wande juga semakin menipis Ini daerahnya nih Bener bener Untuk buka pisang pop Masih terbuka lebar Buka pisang pop Masih terbuka lebar Karena begitu kita launching pertama Itu langsung banyak yang antri sih Di bulan ini Pasti bakalan lebih banyak sih Biasanya kalau buat kita Yang baru pertama kali Nyoba bisnis ya Pasti Aduh pemasarannya gimana Produknya mikirinnya gimana Ini dengan paket Yang ya let's say Bisa dibilang murah Untuk ukuran usaha Disupport abis-abisan dong Sama headnya Secara promosi Dengan investasi yang Senilai kecil itu Jadi ini udah dapet Gerobak Peralatan Pendaftaran juga tadi GoFood dan GrabFood Semua udah kita bantu Kalau masih sekarang Masih terbuka lah Lokasi-lokasi bagus Oke thank you banget Mas Abi ya Ini untuk informasi Dan insightnya Mudah-mudahan teman-teman Tercerahkan semua Seenggaknya kalian udah sering nyoba Atau belum nyoba Bisa sekedar coba Beli dimana-mana Udah gampang dicari Untuk bisnis juga bisa Benar Dan kita juga punya tagline Once you pop you can stop Once you pop you can stop Bakwan Bakwan Dan didukung banget promosinya Dari segi ide bisnisnya Dan semua langsung jadi Tahu go Tahu go pisang pop Sama bawande Bisa kalian pertimbangin lah ya Mana tau kalian di luar kota Pengen bikin usaha juga Tapi produknya gak tau apa Ini bisa jadi rekomendasi Buat kalian semua Ya makasih banyak udah temenin gue Kali ini Jangan bosen-bosen nonton konten gue Makasih banyaknya udah selalu support Dan nonton konten gue Kalian pasti tau gue akan upload Rutin banget Setiap hari Selasa Hari Kamis, hari Sabtu Hari Selasa, hari Kamis Dan hari Sabtu Rutin terus Kita akan upload Buat kalian semua Akhirnya kata Follow Instagram gue di Kalau kalian punya rekomendasi tempat Langsung DM ke Yudisira UTM 1, 2, 3, peace And too sweet Gue mau pulang Gue gak tau masih bisa nyetir apa enggak Begah